Di sebuah hutan yang ditumbuhi pepokonan besar, di sana hiduplah berbagai macam binatang. Mereka hidup secara rukun dan berdampingan di rumah mereka masing-masing. Terkadang mereka mencari makan bersama di seputaran hutan. Di salah satu rumah mewah tinggal seekor tikus kecil bersama kedua orang tuanya. Tikus kecil itu bernama Nunu. Ia hidup sangat berkecukupan. Ia hanya perlu duduk dan menunggu orang tuanya pulang membawa makanan. Alhasil Nunu menjadi anak yang manja, pemalas dan tidak suka menolong. Sementara itu di sebelah rumah Nunu yang mewah berdiri sebuah rumah yang sederhana. Itu adalah rumah Sisi. Berbeda dengan Nunu yang manja, Sisi adalah anak yang rajin. Ia senang membantu kedua orang tuanya bekerja. Walaupun orang tuanya menyuruh Sisi untuk tetap berdiam di rumah dan menunggu mereka pulang, Sisi tetap membantu orang tuanya. Kedua orang tua Sisi sangat bangga kepadanya. Sisi benar-benar anak yang rajin dan juga penurut. Seharusnya Sisi cukup berdiam diri dan bersenang-senang saja di rumah. Seperti aku, buat apa susah-susah bekerja? Itu hanya akan membuatnya capek saja. Ujar Nunu yang melihat Sisi bekerja dari depan rumahnya yang mewah. Nunu berpikir bahwa hidup harus dinikmati dan bersenang-senang. Sisi berbeda dengan Nunu. Ia berpikir bahwa ia harus menjadi anak yang berpakti kepada orang tua dengan cara membantu meringankan beban ayah dan ibunya. Suatu hari, orang tua Nunu terlihat bersiap-siap keluar rumah untuk mencari makan. Nunu, ayo ikut ayah dan ibu mencari makan. Apakah kamu tidak bosan hanya berdiam di rumah saja? Tanya ibu. Tidak ah, tidak mau. Aku di rumah saja menunggu makanan. Tolak Nunu. Orang tua Nunu pun akhirnya pergi mencari makan. Kita harus mengajari Nunu mencari makan. Agar kalau kita sudah tidak ada nanti, Nunu tidak akan kesulitan untuk tinggal sendiri. Ucap sang ibu kepada ayah Nunu. Namun sepertinya Nunu adalah anak yang malas. Ia tidak mau mendengar orang tuanya. Hingga suatu ketika, orang tua Nunu dan Sisi meninggal. Sisi yang sudah rajin bekerja sejak kecil tidak mengalami kesulitan untuk hidup seorang diri. Ia pun menjadi timbus yang sangat kaya raya berkat ketekunan dalam bekerja. Nasib Nunu sangatlah berbeda jauh dengan Sisi. Ia sangat menyedihkan. Semua kekayaan orang tuanya telah habis. Ia pun jarang makan karena tidak tahu bagaimana caranya untuk mencari makan sendiri. Ia juga tidak punya uang untuk membeli. Itulah akibatnya dari bermalas-malasan dan tidak mau bekerja keras. Aku menyesal tidak mendengarkan nasihat kedua orang tuaku. Kini hidupku jadi susah karena kemalasanku. Ucap Nunu menyesal. Pesan moralnya, sejak kecil kita harus terbiasa rajin dan senang tolong-menolong. Misalnya, rajin membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Percayalah, hal tersebut akan berguna bagi masa depan kita kelap. Terima kasih telah menonton!